Kekuatan pasukan Israel disebut kalah jauh dari Hezbollah, pesimis melihat mereka mampu melumpuhkan Tel Aviv. Hal itu diutarakan oleh dua pejabat Israel dan sebuah laporan dari media Israel baru-baru ini. Mengutip Tribun News, pada 25 September, mantan penasehat keamanan dan Kepala Departemen Penelitian Direkturat Intelijen Militer Israel, Yaakov M. Mitrer, dalam wawancaranya dengan Channel 14 Israel menyatakan bahwa kemampuan Israel tidak mampu menekati bahkan dalam menghancurkan Hezbollah. Mengingat Hezbollah diduga olehnya memiliki lebih dari 100 ribu roket. Terpisah mantan komandan pertahanan udara Israel, Brejane Zvi, Kehaimovic, juga buka suara. Ia menyoroti kemampuan Hezbollah dalam meluncurkan lebih dari 180 rudal dalam waktu singkat ke Israel pada Senin 23 September 2024. Dengan begitu, ia menilai bahwa artinya Hezbollah juga akan mampu menembakkan ratusan rudal lainnya dalam waktu satu jam saja. Ia menggarisbawahi bahwa kemampuan peluncuran Hezbollah hampir tak terbatas yang mengartikan tidak ada habisnya. Sementara itu, media Israel melaporkan Hezbollah mampu menyerang Tel Aviv dan melumpuhkan wilayah udara serta pembangkit listrik, juga pangkalan angkatan udara meskipun Israel melakukan operasi. Laporan itu menambahkan Israel pada dasarnya akan habis dan perang yang melelahkan justru baru akan dimulai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.